Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca setiap POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Tiria Sabrimita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Jumat 1 Oktober 2021 Seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Di antaranya bocah laki-laki berusia 3 tahun terkurung selama 4 hari Di samping mayat neneknya hingga kondisinya lemah lantaran tidak makan Kisah pilu dialami bocah berusia 3 tahun yang terkurung di dalam rumah selama 4 hari Sementara pengasuhnya yang tidak lain adalah neneknya sudah terbujur kaku Menyedihkannya lagi saat ditemukan warga kondisi bocah sudah lemah lantaran tidak makan selama 4 hari Dengan tubuh yang penuh kotoran Kronologi kejadian bermula saat ketua RT setempat Tika yang rumahnya bersebelahan dengan korban curiga sudah 2 hari terakhir mencium bau busuk Kemudian pada malam hari ia sempat mendengar tangisan dari cucu korban sehingga pada siang hari ketua RT pun melaporkan kecurigaannya kepada pihak keamanan Setelah diperiksa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dari dalam Sampai akhirnya Satpam Kompleks mengintip dari lubang jendela kamar Dan mendapati bocah malang bernama Jason dan juga neneknya Oli Jeho Suna Pihak RW dan keamanan kompleks langsung melapor ke Polsek Kelapa Gadin Dan pihak kepolisian pun langsung mendobrak pintu rumah korban Sampai akhirnya mereka berdua ditemukan di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan Yakni sang nenek atau Oli sudah tewas sementara Jason dalam keadaan lemah dan juga lusuh Selanjutnya pemirsa Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik prostitusi online yang terjadi di apartemen Sentra Timur, Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Alhasil 4 gadis ABG dan juga 3 laki-laki diamankan Salah seorang wanita berinisial MF 17 tahun yang terciduk di Sentra Timur Ternyata sempat menjadi korban prostitusi online oleh Muncikari yang kini burun Bahkan Muncikari sempat menjual ke gadisan MF hingga 14 juta rupiah kepada pria hidung belang di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan Dari jumlah tersebut 7 juta diserahkan kepada korban dan sisanya diambil oleh Muncikari Awal perkenalan Muncikari dengan korban MF ialah di sebuah gedung di kawasan Sudirman Dimana saat itu korban langsung dijual ke pria hidung belang dengan tarif 14 juta rupiah Sementara itu pemirsa ibu korban Linda yang sudah 4 hari kehilangan kontak anaknya Tak sengaja melihat foto putrinya itu di aplikasi MeChat yang sengaja ditawarkan sebagai cewek open BO alias booking online Beberapa hari tidak pulang Linda pun curiga dan langsung melapor ke Polsek dan Polres Hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menggrebek praktik prostitusi online anak di bawah umur tersebut Selanjutnya pemirsa, poskota punya kelanjutan kasus Ustadz Alex yang tewas ditembak pembunuh bayaran di kunciran Tangerang Kali ini pemirsa korban ternyata tidak hanya dikenal sebagai ketua majelis ta'lim tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dengan menggunakan pengobatan alternatif Alex alias Arman yang tewas mengenaskan ditembak oleh eksekutor bayaran punya karir yang moncer sebagai ahli pengobatan alternatif Pasalnya, orang yang dikenal sering berbaur dengan warga sekitar ini rupanya sempat ikut dengan seorang guru untuk menjadi ahli dalam pengobatan non-medis Bahkan sebelum membuka praktik sendiri, Alex sempat menjadi pegawai di pengobatan alternatif milik Pak Khadirin yang dikenal sebagai ahli supranatural Korban menjadi orang kepercayaan sekaligus penerima tamu atau juga pasien yang ingin berobat di Khadirin Kemudian seiring berjalannya waktu, Alex pun memutuskan untuk membuka praktik sendiri karena ia percaya bisa membantu orang melalui hal-hal goib Kini sosok Ustadz Alek telah tiada karena menjadi korban penembakan oleh pembunuh bayaran Pihak keluarga dan juga tetangga sangat kehilangan tetapi mengaku sudah mengikhlaskan kepergiannya Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Jumat 1 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Tidak Sabri Mita mengwakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!